Intro Perhatikan ajaran saksi Yehua tentang politik berikut ini Bab 5 Cara agar tetap terpisah dari dunia Kalian bukan bagian dari dunia Yohanes 15 ayat 19 Paragraf 1 Pertanyaan Apa yang Yesus khawatirkan pada malam sebelum kematiannya? Pada malam sebelum kematiannya Yesus tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya Dan dia khawatir terhadap masa depan mereka Dia berkata kepada mereka Kalian bukan bagian dari dunia Yohanes 15 ayat 19 Kemudian Dia berdoa kepada bapaknya Mereka bukan bagian dari dunia Seperti aku bukan bagian dari dunia Yohanes 17 ayat 15 dan 16 Apa maksudnya? Paragraf 2 Pertanyaan Apa yang Yesus maksudkan dengan kata dunia? Kata dunia di sini Memaksudkan orang-orang yang tidak melayani Allah Dan berada di bawah kuasa setan Bagaimana agar kita tidak menjadi bagian dari dunia? Dalam bab ini Kita akan membahas beberapa caranya Pertama Kita perlu tetap setia pada kerajaan Allah Dan tetap netral Yang berarti tidak terlibat dalam urusan politik Benarkah saksi Yehua tidak terlibat dalam urusan politik? Saksikan terus video ini Yang membuktikan saksi Yehua memang terlibat dalam urusan politik Saksikan terus video ini Saksi Yehua memiliki slogan yang terkenal Didasarkan pada perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 19 Yaitu Kamu bukan dari dunia Perkataan Kristus itu dimaknai oleh saksi-saksi Yehua sebagai Tidak terlibat dalam urusan politik Atau netral dalam urusan politik Oleh karena itu Saksi-saksi Yehua tidak ikut pemilihan umum untuk kepala daerah Ataupun presiden Atau saksi Yehua juga tidak akan mencalonkan diri Menjadi seorang pejabat publik di suatu pemerintahan Mari kita dengar penjelasan dari salah satu publikasi terbitan saksi Yehua berikut ini Setia pada kerajaan Allah Paragraf 3 Pertanyaan Apa pandangan Yesus tentang politik? Saat di bumi Yesus melihat bahwa manusia punya banyak masalah Dan kehidupan mereka sulit Dia benar-benar peduli kepada mereka Dan ingin membantu mereka Apakah dia melakukannya dengan menjadi pemimpin politik? Tidak Yesus tahu bahwa yang sebenarnya orang-orang butuhkan Adalah pemerintahan atau kerajaan Allah Yesus akan menjadi raja dari kerajaan Allah Dan kerajaan itu adalah tema utama pelayanannya Yesus tidak terlibat dalam urusan politik Dan dia selalu netral Sewaktu menghadap gubernur Romawi Pontius Pilatus Dia berkata Kerajaan saya bukan bagian dari dunia ini Yohanes 18 ayat 36 Murid-muridnya juga tetap netral Buku On The Road to Civilization mengatakan Bahwa orang Kristen pada abad pertama Tidak mau memegang jabatan politik Orang Kristen pada zaman sekarang pun begitu Kita setia mendukung kerajaan Allah Dan tetap netral dalam urusan politik Paragraf 4 Pertanyaan Dengan cara apa orang Kristen yang benar mendukung kerajaan Allah? Tugas duta besar adalah mewakili negara mereka di negeri lain Jadi, mereka tidak akan terlibat dalam urusan politik negeri itu Begitu juga dengan kaum terurap yang punya harapan untuk memerintah bersama Kristus di surga Rasul Paulus menulis bahwa kaum terurap adalah duta-duta yang mewakili Kristus 2 Korintus 5 ayat 20 Mereka mewakili pemerintahan Allah Mereka tidak terlibat dalam masalah politik dan pemerintah di dunia ini Sebaliknya, mereka membantu jutaan orang belajar tentang kerajaan Allah Orang-orang yang memiliki harapan hidup di dunia baru mendukung kaum terurap Mereka disebut domba-domba lain dan mereka juga tetap netral Jelaslah, orang Kristen yang benar tidak mau terlibat dalam urusan politik Tetapi benarkah saksi Yehua tidak terlibat dalam urusan politik? Mari kita dengar penjelasan yang menarik Dari salah seorang pemimpin saksi Yehua Yang bernama Anthony Morris tentang kasus saksi Yehua di Norwegia berikut ini Dan saya ingin Anda memperhatikan pengakuan dari mereka Yang tidak menerima dana subsidi dari pemerintah Norwegia Kami juga ingin menyampaikan laporan tentang kebebasan beribadah kita Seperti yang Yesus nubuatkan di Matthew 10 ayat 22 Kita akan menghadapi banyak tentangan Yesus berkata Kalian juga akan dibenci oleh semua orang karena namaku Untuk membantu umat Yehua Baru-baru ini kami membentuk kantor kebebasan beribadah di cabang Eropa Tengah Departemen kantor pusat ini akan mengatur pekerjaan kita Untuk membela ibadah kita di Eropa Nah, kalian mungkin berpikir Pekerjaan kita di Eropa sudah berlangsung selama bertahun-tahun Apa ini memang perlu? Ya, perlu Misalnya, baru-baru ini Pemerintah Norwegia memutuskan bahwa saksi-saksi Yehua Tidak akan lagi mendapatkan subsidi pemerintah Yang seharusnya didapatkan semua agama yang terdaftar Nah, Saudara Jorgen Pedersen akan menjelaskan lebih lanjut soal hal ini Kami kaget waktu menerima surat dari pemerintah di Oslo, Norwegia Yang mengancam akan mencabut izin kita sebagai organisasi agama yang terdaftar Padahal, saksi-saksi Yehua sudah mengabar di Norwegia selama lebih dari 120 tahun Selain itu, saat Nazi menguasai Norwegia selama Perang Dunia Kedua Saksi Yehua dianiaya karena iman mereka Seorang pejabat yang dulunya menteri agama mengakui bahwa saksi-saksi Yehua adalah satu-satunya kelompok agama yang tidak mendukung Nazi Dia berkata, orang-orang di Norwegia, terutama anak-anak muda, perlu tahu mengenai hal itu Sejak dulu, kita dikenal sebagai warga negara yang baik Bahkan, sebuah laporan mengatakan bahwa saksi-saksi Yehua adalah orang-orang yang taat hukum Nah, sekarang pemerintah menghentikan subsidi untuk organisasi kita Padahal, lebih dari 700 organisasi agama lainnya masih menerima subsidi itu Apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai hukum Dan itu melanggar kebebasan beragama di Norwegia Jadi, kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini secara hukum Dengan bantuan kantor kebebasan beribadah Kami juga sedang membicarakan masalahnya dengan pihak pemerintah Dan kami berdoa agar masalah ini bisa segera diselesaikan Nah, untuk mengetahui alasannya organisasi saksi Yehua Tidak menerima subsidi dari pemerintah Norwegia Silahkan saksikan video nomor 194 Dan untuk memahami secara komprehensif dan utuh Apa politik itu? Kita perlu tahu dulu Apa arti politik? Dan apakah orang Kristen harus menghindari politik Karena politik berkonotasi negatif? Nah, ada artikel menarik yang membahas tentang politik Berjudul Pengertian politik Ciri Tujuan Konsep Contoh politik ini Saya persilahkan Anda membaca artikel itu Untuk memahami Apa politik itu Artikel itu memberikan suatu kesimpulan Dengan mengatakan Politik adalah suatu cara seseorang Dalam membuat suatu keputusan Pada kehidupan berkelompok Oleh karena itu Politik juga mengacu pada suatu cara Membuat kesepakatan antar manusia Sehingga mereka bisa hidup berdampingan Atau berkelompok dalam suatu suku Kota Bahkan hingga di negara Lalu untuk ilmu politik Merupakan salah satu subjek Yang bisa dimanfaatkan Untuk membantu manusia lebih mudah Memahami apa itu politik Bisa dibilang Jika ilmu politik merupakan suatu ilmu Yang membantu mengkaji konsep Penentuan tujuan politik Dan bagaimana mencapai tujuan dari politik Serta segala konsekuensi yang ada di dalamnya Selain itu Ilmu politik juga mempelajari Tentang pemerintahan dalam segala macam bentuk Serta aspek-aspek yang ada di dalamnya Baik itu secara teoritis maupun secara praktis Jadi secara sederhana Kita dapat simpulkan bahwa Pertama Politik itu sifatnya netral Kedua Politik itu adalah sebuah bidang ilmu Sama dengan ilmu lainnya Seperti ilmu ekonomi Geografi dan lain-lain ilmu Oleh karena itu Ada mata kuliah sosial politik Ketiga Politik adalah suatu cara Misalnya melalui pembuatan peraturan Atau undang-undang Yang mengatur hubungan antara sesama warga negara Di dalam suatu wilayah Atau negara untuk tujuan kemajuan Kepentingan bersama antara sesama warga Jadi jika politik digunakan secara tepat Positif Dan baik Maka politik itu dapat bermanfaat Untuk memajukan kepentingan Dan kesejahteraan antara sesama manusia Nah Yang bisa menjadi jahat dan manipulatif Adalah para politikus busuk Yang membuat peraturan untuk kepentingan pribadi Atau golongan tertentu saja Sedangkan politikus yang baik Akan membuat undang-undang untuk kemajuan Dan kesejahteraan bersama sesama warga negara Coba renungkan Jika tidak ada suatu peraturan Atau undang-undang yang mengatur hubungan antar warga negara Saya dapat pastikan akan terjadi kekacauan yang luar biasa Tanpa peraturan Maka hubungan antar sesama tidak bisa terjalin dengan baik Tertib dan teratur Jadi mau, tidak mau, dan suka, tidak suka Secara sederhana Politik itu memang suatu kebutuhan mutlak di dalam suatu negara Tidak ada politik Suatu negara bisa hancur dan kacau balau Nah Tentunya sekarang Anda bertanya-tanya Apa hubungannya saksi-saksi Yehua Yang menolak berpolitik Dengan upaya perjuangan organisasi ini Untuk beroleh dana subsidi dari pemerintah Norwegia Nah Ini penjelasannya mengapa organisasi saksi Yehua sedang berpolitik Pertama Dana subsidi yang disediakan oleh pemerintah Norwegia Merupakan suatu produk undang-undang Yang dihasilkan oleh para politikus Norwegia Untuk memajukan kepentingan lembaga keagamaan Nah Jika sekarang para pemimpin saksi Yehua komplen Tidak memperoleh dana subsidi itu Dan ingin memperjuangkan untuk memperolehnya Bukankah sebenarnya para pemimpin saksi Yehua Sedang mencoba mengubah peraturan undang-undang Yang dihasilkan oleh politik Jika organisasi ini memang sungguh-sungguh tidak berpolitik Bukankah sewajarnya Jika dari awal sekali organisasi ini menolak dana subsidi tersebut Kedua Bagaimana organisasi ini bisa bersikap netral secara politik Jika organisasi ini ingin turut ambil bagian dari dana subsidi Yang dihasilkan dari sebuah keputusan politik Ketiga Bukankah para pemimpin saksi Yehua telah bersikap sangat munafik Karena di satu pihak mengajarkan jemaatnya untuk netral dalam politik Tetapi di saat yang sama Ikut berpolitik ketika tidak lagi beroleh dana subsidi Nah, pertanyaannya adalah Apakah orang Kristen memang tidak boleh turut campur dalam politik? Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Kamu bukan bagian dari dunia Video berikutnya akan membahas mengenai sikap orang Kristen terhadap politik Jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini Tolong share channel ini Kepada saudara seiman Kristen lainnya Agar saudara seiman Kristen lainnya tidak disesatkan oleh ajaran saksi-saksi Yehua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!